Hai kembali lagi dengan aku Sela Kali ini aku bakalan share soal suka dukanya kuliah di jurusan komunikasi undib Jadi aku termasuk orang yang lama kuliah di jurusan komunikasi undib Jadi kalian jangan menirunya ya Aku angkatan 2012 dan baru lulus 2017 lalu Jadi aku sekitar menghabiskan waktu sekitar 5 tahun di jurusan itu Bukan karena aku kaya, bukan karena aku punya bid banyak, bukan Bukan karena aku mau nyumbang SPP banyak ke kampus, bukan Bukan juga sih karena malas Tapi karena emang akunya sedang bingung Mau mengakhiri kuliah itu dengan skripsi atau karya bidang Nah jurusan komunikasi undib itu dapat akreditasi A secara nasional Dan prestasi yang didapatkan jurusan komunikasi undib itu tentunya disumbang oleh mahasiswa dan dosen-dosennya ya Prestasinya itu udah mumpuni banget loh udah berjejal di mana-mana Dan alumnusnya, alumni-nya juga udah menyebar kemana-mana Ada yang jadi praktisi di dunia komunikasi, ada yang jago di PR, ada yang jago di iklan, ada yang jago di marketing, ada yang jago di jurnalis Pokoknya udah melang-lang gue, nah di jurusan komunikasi undib itu kita gak cuman dikasih teori Tapi kita malah udah langsung aktif buat praktek terus Jadi setiap tugasnya gak cuman tugas teksbuk ataupun tugas yang nulis, yang esai juga ada Tapi kita juga difokuskan buat nantinya selepas lulus itu kita siap menghadapi tantangan dunia kerja yang sesungguhnya Nah di jurusan komunikasi undib itu juga didukung oleh dosen-dosen yang gak cuman mereka yang capable secara teori Tapi mereka udah ahli banget di bidangnya gitu Para dosen-dosen itu banyak yang didatakan dari praktisi-praktisi Nah itu sangat point plus sih kalau kalian boleh di jurusan komunikasi undib Selain itu sistem belajar-mengajarnya itu anak-anaknya yang harus aktif mahasiswanya bukan dosennya yang secara aktif terus-menerus memberikan materi Tapi anak-anaknya yang harus aktif biar kita lebih memahami dan lebih ingat tentang materi itu Dan banyak juga kerja kelompok, kerja-kerja tim, kerja individu juga banyak Karena kan nantinya di dunia kerja, komunikasi itu bakalan berjibaku dengan tim atau kelompok seperti itu Nah untuk sarana pendukungnya juga sangat lengkap Ada studio untuk film, studio untuk bikin berita Pokoknya kalian lengkap banget kalau kuliah di jurusan komunikasi undib Lalu enaknya kuliah di jurusan komunikasi undib itu anak-anaknya juga enak Pokoknya anak-anaknya itu walaupun berdaya saing tinggi Mereka gak segan-segan buat membagikan ilmunya ke temen-temennya Lalu anak-anaknya itu yaudah easy going Kalau misal begadang ya begadang asyik Terus salah satu keumulan anak komunikasi itu suka nongkrong Karena saking banyaknya tugas Ya mau gimana lagi kita harus ngerjain ke kafe atau ke apa Tapi pasti kita ngirin lah ya Kita cari kafe yang ada wifi-nya Buat cari wifi gratis Dan kita cuma pesen sedikit aja atau patungan aja gitu Terus kalau untuk prakteknya seru dan ada dua peminatan Yang pertama jurnalistik dan strategis Kebetulan aku sendiri masuk di peminatan jurnalistik Disitu kita benar-benar diajarkan menjadi seorang jurnalis yang handal Ada ilmu jurnalistik radio, televisi Lalu ada ilmu jurnalistik cetak Ilmu jurnalistik media online, investigasi kita juga dapat Film dokumenter, pokoknya kita lengkap banget Jadi apa yang kalian tonton di televisi itu Benar-benar bisa kalian aplikasiin dan kalian praktekin sendiri Pas kuliah di jurusan ilmu komunikasi undip Kalau yang ilmu komunikasi strategis sendiri itu Ngebahas soal PR, marketing, marketing, management crisis Jadi ketika ada perusahaan ini tersangkut sebuah masalah Nah PRnya tuh yang harus maju Gimana sih nge-handle biar isu negatif itu segera redup Dan pemberitaannya tuh tonnya positif yang diberitakan oleh media Seperti itu Pokoknya kalian gak rugi kalau kalian di jurusan ilmu komunikasi undip Selain itu kita juga diberi kesempatan untuk magang Sesuai peminatan kita Kalau anak jurnalistik magangnya ya di media Ada yang banyak loh yang magang di Jakarta, di Jawa Tengah Ataupun di luar kota lainnya Dan itu bakalan jadi bakal kalian ketika nanti kerja Kalau anak PR, anak marketing ya magangnya di marketing Di PR, nah misalku itu Dan kita juga sering lah menangin Oba-loba tingkat nasional Ataupun tingkat internasional Pokoknya kalian gak rugi kalau kuliah di jurusan ilmu komunikasi undip Sub indo by broth3rmax